Terima kasih. Filip Sekuritas, pagi hari ini kami akan kembali memulai webinar pagi hari ini, membahas market diverse apa aja yang akan menjadi penggerak marketnya pada hari ini, maupun saham-saham yang bisa Bapak-Ibu perhatikan untuk hari ini. Namun sebelum kami mulai, mohon konfirmasinya terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih Pak Wisberg dan Pak Tommy untuk konfirmasinya, kita akan segera mulai saja ya hari ini. Ini adalah kondisi terakhir dari market dimana untuk seluruh kemarin itu terkoreksi lumayan tajam ya untuk Dow Jones sendiri, Dow Jones CS. Yang paling dalam adalah Dow Jones Index ya, sebesar hampir minus 0,5 persen ya. Kemudian S&P minus 0,29 persen. Nasdaq saham teknologi kurun tipis ya, minus 0,03 persen. Di Eropa, rata-rata di atas 1 persen penurunannya. Kemudian untuk Asia juga, kecuali untuk angsek indeks ya yang ditutup karena ada hari libur. Sedangkan untuk Nikkei, Stratimes, dan IHSG, kompak ditutup melemah ya, kisaran minus 1,2 persen. Kemudian dari pasar komoditas, rata-rata juga ditutup melemah, cukup tajam. Ada WTI, minus 3,25 persen. Komen Brand, minus 2,9 persen. Call, minus 0,26 persen. CPO, dan Nikkei, rata-rata ditutup hampir minus 3,5 persen ya. Tin juga minus 2,4 persen, dan Cooper minus 3,88 persen. Untuk hari ini sendiri, kami perkirakan market akan cenderung bergerak beris ya, beris moderat, dengan area support di level 5.704 dan resistennya untuk hari ini berada di level 5.856. Untuk indeks Asia pada pagi hari ini, jika kita lihat ini dimukanya cukup beragam ya, atau mix, dengan kecenderungan melemah, menguat tipis ya. Setelah indeks saham utama di Wall Street semalam mencatatkan penurunan selama 3 hari beruntun. Untuk awasi sendiri, melemah 3 hari beruntun ini karena tertekan kekhawatiran atas prospek kenaikan inflasi ya. Data inflasi lagi-lagi membuat kekhawatiran bagi investor. Dan juga lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia. Tekanan inflasi tidak hanya terasa di Amerika Serikat saja. tingkat inflasi inggris ya. Di Inggris juga bulan April ini juga naik 2 kali lipat ya. Menjadi 1,5% inflasinya, kenaikannya. Secara bulanan, ini memicu ketakutan akan inflasi yang lebih tinggi di masa depan. Kanada juga melilis data-tata kini inflasi yang memperlihatkan harga di level konsumen meningkat ya menjadi 34% secara tahunan. Kemudian berkaitan dengan pandemi COVID-19, India melaporkan rekor rekor kematian sebesar 4.529 nyawa dalam 24 jam terakhir ya. Ini rekor tertinggi yang pernah dicatatkan di suatu negara sejak pecahnya pada mid-COVID-19 tahun 2020. Rekor sebelumnya memang sebelum India memang sebelumnya itu ada Amerika Serikat ya. dimana itu terjadi tanggal awal tahun ya, 12 Januari itu sebesar 4.475 kasus kematian dalam 24 jam. Ini akhirnya dipecahkan lagi rekor oleh India, lebih tinggi lagi. Kemudian investor juga mencerna hari ini beberapa rilis ya. Pertama ada rilis notulen rapat kebijakan The Fed atau FOMC pada bulan April lalu dalam notulen tersebut. Sejumlah pejabat The Fed berpandangan bahwa jika pemulihan ekonomi Amerika Serikat terus memperoleh momentum, akan tiba saat yang tepat untuk mendiskusikan pengetahuan kembali ya kebijakan monetar. Ya ini adalah pertama kali The Fed memberi petunjuk bahwa sudah dekat wakilnya untuk mempertimbangkan mengurangi mengurangi berbagai stimulus ya seperti kuantitatif easing atau pembelian obligasi bulanan. publikasi bulanan senilai 120 miliar USD namun notulen ini berasal dari rapat kebijakan yang terjadi sebelum rilis sejumlah data penting ekonomi Amerika Serikat yang memperlihatkan pelemahan di pasar tenaga kerja dan lonjakan harga akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi sebenarnya pandangan yang diberikan dalam notulen ini menurut kami masih lemah ya diskusi yang dihasilkan memang arahnya untuk pengetahuan kebijakan monetar namun untuk hasil dari beberapa data ekonomi sebenarnya tidak semuanya bagus ya seperti ada juga data ya tadi kami sebutkan ada data pasat tenaga kerja yang melemah ya dan lonjakan harga yang tidak seimbang ini masih menjadi tantangan ya apakah pengetahuan monitor akan terus dilanjutkan seperti itu. kemudian untuk hari ini sendiri ada beberapa data ekonomi yang akan dirilis yaitu data jobless claim mingguan di Amerika Serikat dan juga hari ini ada data 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 trade balance ya untuk Indonesia di bulan April untuk bulan April hari ini akan dirilis tanggal 20 Mei 2020 oke untuk foreign flow analisis kita lihat hingga kemarin asing menjatuhkan net sale net sale selesai 272,78 miliar rupiah sehingga kalau di artudekan net buy-nya berkurang menjadi 1,47 triliun rupiah di pasar reguler ya ini dari korporasi ini ada Medica Loka Hermina ya ini kan rumah sakit dengan stiker HEL ya ya HEL ini mencatatkan kenaikan laba bersih ya di tahun 2020 sebesar 85,31% menjadi 473,2 miliar rupiah kemudian juga ada Victoria Care Indonesia atau VC VC akan mendistribusikan dividennya sebesar 33,5 miliar rupiah atau sebesar 5 rupiah 5 rupiah ya per lembar sahamnya kemudian ada juga emiten rokok yaitu Indonesian Tobeko atau ITIC ITIC ini telah merilis data laporan keuangannya untuk kuartal 1 2021 dimana pendapatannya ini meningkat 2% secara tahunan menjadi 45,8 miliar rupiah dimana untuk laba bersih juga meningkat ya 4 kali lipat dari kenaikan laba bersihnya itu sebesar 8,3% menjadi 1,94 miliar rupiah untuk kuartal 1 ini oke kita akan bahas nih beberapa saham yang akan yang memang kita rekomen untuk hari ini ya pertama ada INDF ya dimana INDF secara short term maupun medium term ada kejendrungan beris ya namun kita lihat karena apakah gelombang variation ada sudah sudah meredah ya kita lihat dari stokastik juga sudah di bottom kemudian secara chart juga ya ini sudah mengutuk beberapa pola candle reversal ya yang sudah 2 kali ada dibentuk ya 2 hari pedali bentuk sehingga hari ini berpotensi juga untuk kembali menunjukkan penguatan ya dengan area bottomnya sekarang di sekitar 6.350 jadi untuk pada hari ini kita lebih prefer untuk trade by INDF di level 6.350 dengan target terdekat di 6.575 dan target berikutnya yang kedua di 6.650 jangan lupa untuk stop loss INDF di level 6.325 kemudian yang kedua ada MRCN short term trend menunjukkan bearish ya dan medium term juga untuk MRCN menunjukkan pola bearish jadi untuk MRCN kita lebih prefer trade by INDF hal ini didukung dengan peningkatan dari segi volume dalam sepekan perdagangan ya dalam pekan ini memang menunjukkan pola peningkatan yang cukup signifikan dari sisi volume perdagangan dan juga sisi stokastik ya stokastik sudah berada di level jenuh jual dan beranjak beranjak naik ya jadi kita merekomendasikan trade by untuk MRCN untuk hari ini di level 925 dengan target terdekat di 960 dan target kedua di 980 jangan lupa untuk stop loss MNCN di level 905 kemudian berikutnya ada BTPS BTPS memang meskipun secara short term maupun medium term masih beris namun kita bisa ya mencari celah untuk kembali masuk ke BTPS karena dilihat dari stokastik juga sekarang sudah jenuh jual jadi ada proteksi untuk konsolidasi untuk kembali naik seperti itu speculative buy untuk BTPS bisa di pertimbangkan ya di level 1440 dengan target price terdekat di 1530 dan target price berikutnya ada di 1575 jangan lupa untuk stop loss BTPS di level 1380 kemudian yang berikutnya ada dari saham property ada LPKR yang mana dalam sepekan sudah diguyur koreksi yang cukup tajam ya dan kita ini sudah berada di level supportnya untuk LPKR karena di tahun lalu memang saat terjadi koreksi cukup dalam LPKR ternyata di bulan Februari tahun lalu ya saat koreksi cukup dalam ini dia sempat menyentuh level yang sama ya dengan level penutupan kemarin itu di level 160-an ya jadi maka dari itu kita lihat ada kecenderungan saat LPKR kemarin sudah menjadi level 163 ini ada potensi untuk kembali untuk reverse ya dengan kecenderungan yang cukup reverse-nya cukup kuat juga ya kita lihat kita lebih suka untuk spek by LPKR untuk hari ini di level 166 ya dengan target terdekat di 163 dan target berikutnya ada di 188 jadi cukup oke ya di segi prospek kenaikannya jika kita berpaca ber melihat ya historicalnya di tahun lalu memang seperti ini oke jangan lupa stop loss ya di jika turn ke bawah 100 maksud kami 156 ini untuk area stop loss-nya sih oke kita mau mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu kita mau follow up untuk event terdekat yang akan kita laksanakan itu adalah edukasi menurutnya technical analysis ini untuk chapter 4-nya kita akan membahas menurutnya chart pattern ya yang akan diselenggalkan hari ini tanggal 20 Mei 2021 hari Kamis jam 12 siang jam 12 siang ini akan diselenggalkan via webinar ya sebetulnya kurang lebih 1 jam materi akan dijelaskan mempelajari berbagai jenis chart pattern ya Bapak Ibu bisa join di webinar melalui link yang tersedia di layar ini mungkin Bapak Ibu bisa mencatatnya ya linknya karena untuk chart pattern ini ini sangat useful ya ketika kita melakukan trading di pasar saham ini sangat berguna sekali jadi kami sangat rekomendasikan untuk Bapak Ibu terima kasih 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 Bapak Ibu webinar kita akan lanjutkan untuk sesi Q&A jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan pertanyaannya di kolom question box yang tersedia kita akan segera menjawab ya oke terima kasih 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 oke kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan mungkin pertama dari Pak Hendrali untuk saham PWON PWON Pak KUON memang pergerakannya menariknya masih sideways ya beda dengan LPKR tadi yang cukup dalam penurunannya jadi untuk pewon kita lihat ini dia masih kuat ya di atas level 490 ya karena untuk supporter sendiri memang sekarang beradanya kan di 495 ya sekarang untuk pewon cukup kuat kemudian RSI juga masih oke masih sudah ada di bawah ya, sudah di bottom sudah jenuh jual juga jadi kita lihat memang ada kecendungan, sekarang akumulasi ya pewon jadi boleh kembali untuk kembali masuk ke saham pewon dengan target terdekat ada di sekitar 500 500 518 ya 518 hingga 520 untuk pewon boleh di akumulasi kemudian kalau tekim tekim kita lihat dia sebenarnya ada kecenderungan untuk menguji ya sedang menguji level resisten di 11.400 tapi belum belum tercapai ya belum bisa ditembus level itu 11.400 itu resisten terdekat akhirnya dalam 3 hari pedagang terakhir ditutup koreksi ya untuk tekim dan sedang jenuh beli juga saat mencapai level 11.600an ya jadi mungkin ada koreksi dulu sekarang kita wait and see dulu untuk tekim ya boleh korek kita tunggu dulu atau kalau mau akumulasi akumulasi di sekitar 10.100 ya 10.100 hingga 10.150 itu bisa boleh menjadi level untuk akumulasi ya untuk tekim targetnya masih sama yaitu di level resistennya 11.475 kemudian ada yang berikutnya ada APLM APLM sama sidewaysnya tadi seperti P1 boleh untuk main tektok aja masuk APLM masuk di harga sekarang sekarang level bottomnya juga kemudian dijual lagi nanti take profitnya itu di level 160 itu untuk APLM kemudian kemudian berikutnya ada Pak Bahri yang meniakan Pak Wisber Pak Wisber meniakan saham kita lihat dulu dari BMRI mungkin ya yang sudah banyak terkoreksi dalam dua pekan terakhir kita lihat BMRI sendiri sekarang sudah berada di level supportnya juga kalau kita secara dalam level tahunan ini memang sudah cukup rendah juga harganya sebenarnya support kedua itu kan ada di sekitar level support berikutnya dari sekitar 5400 untuk support kedua cuman untuk level sekarang juga termasuk sudah support 5600 sebenarnya boleh untuk mulai akumulasi akumulasi juga boleh untuk BMRI karena kemarin masih bisa bertahan kemarin kalau kita sorry maksud kami untuk pagi hari sebenarnya dibuka sekitar level lower kemarin itu masih berpotensi untuk naik untuk hari ini karena dari sisi RS juga nampaknya BMRI sudah cukup jendul jual ditambah valuasinya jadi cukup menarik setelah ada koreksi cukup tajam selama 1 bulan kalau kita lihat kan 1 bulan ini sudah koreksinya kita ukur dulu koreksinya memang menarik sebulan ini sudah terkoreksi 17% hampir 17% koreksi 17% ini yang membuat BMRI jadi cukup menarik kalau kita mau akumulasi di bawah level sekarang juga sudah tepat akumulasi untuk valuasinya jelas valuasinya masih murah lebih murah dibandingkan BBRI maupun BBSI ke sekarang target terdekat kalau mau akumulasi sekarang terdekatnya targetnya di Rp6.000 dan target berikutnya di Rp6.400 untuk medium term kemudian berikutnya adalah akra untuk akra masih sideways saja tidak banyak terpengaruh oleh pelemahan harga minyak kemarin justru hari ini boleh akumulasi beli sekarang sudah di area jenuh jual juga relatif jenuh jual kemudian masuk dengan target harga di sekitar Rp3.200 target terdekatnya di Rp3.200 dan target kedua untuk akra ada di sekitar Rp3.300 untuk akra kemudian berikutnya antem yang sekarang justru lebih sideways untuk sekarang boleh untuk kembali akumulasi nampaknya sudah jenuh jual kibet koreksi dalam 4 hari terakhir boleh masuk dengan target target harga terdekat di sekitar Rp2.600 untuk antem sudah jenuh jual juga sudah masuk jenuh jual kemudian berikutnya ada CEMP Sentratama Telkom Telekomunikasi kita lihat ini sudah jenuh jual juga dia kemarin membentuk double sorry sudah membentuk area bottom di sekitar Rp2.200 215 sekitar 215 di awal pekan di hari selasa membentuk area bottom di 215 ini juga merupakan salah satu area support untuk CEMP 215 dan setelah membentuk area tersebut nampaknya dia sudah mulai terkonsolidasi untuk sekarang jadi boleh untuk speculative buy untuk CEMP dengan target terdekat di sekitar level 240 240 untuk CEMP dan juga sekarang sudah jenuh jual juga jadi kemungkinan untuk turunnya lagi sebenarnya sudah terbatas untuk CEMP prefer untuk speculative buy targetnya 240 hingga 245 untuk Pak Riko yang bisa diborong untuk hari ini tentunya tadi yang sudah kita bahas di sesi teknikal kalau Pak Riko ikut tadi sudah bisa ya melihat dari salam-salamnya yang sudah kita rekomendasikan hari ini kemudian Pak Robertus ada Telkom yang ditanyakan Telkom juga menarik saat koreksi sekarang karena kemarin ternyata ditutup sempat sempat menguat tajam ke level 3200 tapi kemarin tidak terlalu kuat penguatannya karena di jam-jam penutupan memang terjadi koreksi kembali menuju level level rendahnya tapi kita pada hari ini ternyata dibuka cukup kuat sekarang sudah di level 3200 jadi ini merupakan sinyal cukup kuat untuk kembali masuk ke Telkom sebenarnya untuk Bapak Ibu kalau kemarin sudah akumulasi Telkom di awal di level sekitar 3.180 level sekarang itu 3.200 sudah bisa menjadi level target profit taking untuk Telkom target pertama ini sudah tercapai untuk Telkom di 3.010 namun tidak berhenti di situ sebenarnya Telkom masih ada kecenderungan ada target-target lainnya yang belum tercapai target berikutnya untuk Telkom ada di sekitar 3.270 3.270 dan berikutnya lagi target berikutnya ada di sekitar 3.340 3.340 untuk Telkom masih lumayan banyak beberapa channel target yang bisa kita perhatikan untuk Telkom justru untuk sekarang boleh untuk kembali masuk untuk Telkom kemudian berikutnya ada Metco Metco sendiri kalau kita perhatikan sudah jendul beli juga sudah berada di area topnya juga karena kita sudah sampai di level resisten juga hari kemarin di 781 kalau untuk hari ini kita lihat ada kecenderungan untuk koreksi jadi kita sell dulu untuk Netco karena hari ini juga tadi beberapa menit terakhir memang sempat berada di level ini membentuk lower baru jadi ada baiknya WTC dulu untuk Metco kemudian bagaimana dengan saham BBCA untuk BBCA kita lihat sepekan terakhir masih cukup sideways jadi kita lihat sebenarnya potensi untuk koreksinya sebenarnya sudah susut lebih kecil jadi boleh untuk kembali masuk ke BBCA karena kalau kita lihat trend peleman itu sampai di pertengahan April saja sedangkan sekarang kalau untuk level sekarang sudah lebih sideways lebih stabil pergerakannya fluktuasi juga lebih kecil dibandingkan fluktuasi di bulan April oke untuk kembali masuk ke BBCA dengan target harga target harga di sekitar Rp32.000 Rp32.300 Rp32.300 untuk target terdekat dari BBCA Bu Evelyn tadi BMRI nya kita menyarakan untuk mulai untuk akumulasi karena sudah di bawah sudah di bottom harga sudah lumayan terkoreksi tajam koreksinya 17% dalam sebulan jadi boleh kembali masuk ke BMRI self-valuasi jadi semakin lebih murah dengan koreksi yang tercipta dalam sebulan kemudian Pak Gali Idra meniakan oke untuk TAPG baiknya terbaiknya dimana dan targetnya kita lihat TAPG satu saham sektor perkebunan yang baru IPO juga sebenarnya TAPG TAPG kalau kita lihat memang secara teknikal belum bisa dijelaskan dengan sempurna karena pattern yang dibentuk juga belum belum terlalu mendukung oke kita sebentar akan review IISG 13 menit pertama memang IISG ini kalau jika kita lihat membentuk pola reversal yang cukup kuat pagi hari ini nampaknya ada potensi menguat juga sebenarnya untuk hari ini ketika IISG hari ini pagi ini sebenarnya dibuka menguat 44 poin menguat 0,77% untuk sekarang jadi kita lihat tidak menutup mungkin juga ada aksi akumulasi beli karena kemarin sempat tadi pagi dibuka di level 5760 sudah di level 5760 menurut kami sudah di level batang juga itu kemudian kita balik ke saham tadi yang sempat dibahas yang ditanyakan untuk TAPG untuk TAPG kalau kita lihat secara valuasi mungkin kita balik lagi dulu ke valuasi TAPG ini berada pada sektor perkebunan dimana rata-rata kalau saham perkebunan target valuasi kami memang tahun ini PBV-nya di sekitar 1,5 kali seperti AALI LSEP CMP sampai selat-terat di sekitar 1,5 kali targetnya sedangkan untuk TAPG sendiri sekarang valuasinya sekarang PBV-nya di sekitar 2,4 kali jadi menurut kami agak cenderung mahal untuk saham TAPG apalagi baru IPO jadi kita lihat belum cocok untuk investasi tapi sekarang untuk trading sebenarnya sebenarnya juga belum di area yang cukup baik untuk masuk karena sudah berada di level ini juga TAPG ini sudah berada di level yang lebih ini juga sudah mendekati level resisten jangka pendeknya juga sekarang sudah di 775 sedangkan level tertinggi dia itu sempat di level 800 sekitar 800 jadi sebenarnya kalau untuk masuk sekarang belum karena gap dengan targetnya juga cukup tipis di 800 sekitar 790 ya 800 itu targetnya jadi belum oke untuk masuk ini wet NC dulu untuk TAPG kemudian di kota ada saham INCI atau Intern Wijaya Internasional yang dalam sepekan memang koreksi cukup tajam kalau kita lihat ya dari pergerakan yang ada memang saham ini punya kecenderungan bergerak pada rentang 790 hingga 860 ya ini pergerakan pada kuartal 4 bulan November hingga Desember tahun lalu memang setwesnya di sekitar 780 838 kemudian INCI ini koreksinya cukup tajam sepekan ini balik lagi mendekati kebalik ke level harga sebelum tahun di balik lagi ke level bulan November tahun lalu ya jadi kalau kita lihat sebenarnya kemarin kalau mau masuk itu sebenarnya di level kemarin sekitar 800 masuk tapi untuk sekarang sebenarnya tidak no problem untuk kembali masuk karena boleh untuk masuk lagi di level sekarang 840 830 ke 840 masuk dengan target price untuk INCI itu ada di sekitar sekitar 900 targetnya di sekitar 900 sebagai target dari INCI atau resisten baru kalau dulu di bulan perdagangan di bulan Maret Maret April memang itu area 900 memang menjadi level supportnya tapi sekarang karena sudah jatuh ke bawah 900 ini area 900 bisa diperhatikan kembali menjadi level resisten untuk INCI karena kemarin juga sebenarnya level tertingginya sempat ke level 900 juga ya cuman koreksi lagi kemarin jadinya balik lagi ke 840 jadi ada potensi untuk balik ke 900 dari sisi RS juga sudah di level jenuh jual boleh untuk kembali masuk ke INCI itu untuk INCI kemudian berikutnya ada Pak Charles yang menanyakan ASII atau Astra International untuk ASII kita lihat sekarang sudah berada di level bottom juga bentuk double bottom pertama di tanggal 13 April kemudian terakhir kemarin 19 Mei jadi pagi ini juga dibuka menguat di level sekitar level lower kemarin jadi no problem untuk kembali masuk ke ASII dengan target harga di sekitar target terdekatnya ada di sekitar level 5200 5200 dan target berikutnya yang target price kedua itu di sekitar 5400 untuk ASII sekarang juga sudah jenuh jual untuk ASII boleh dipertimbangkan untuk kembali masuk kemudian belia tadi antem antem boleh ini apa namanya akumulasi belia tadi kami sudah bahas sudah cenderung ini ya penurunnya sudah lihat lagi untuk antem sudah cenderung satu maksud kami penurunnya tidak terlalu signifikan sudah berada di level jual juga boleh kembali akumulasi speculative buy dengan target masih di sekitar 2600 hingga 2700 antem kemudian berikutnya ada ICBP ICBP jadi cukup menarik karena sekarang sudah berada di level supportnya juga area bottom itu area bottom bottom ini sempat disentuh di bulan Maret 10 Maret tanggal 10 Maret kemudian terakhir di pekan ini sekitar pekan ini berada di 8200an jadi pagi ini dibuka menguat boleh kembali buy dengan target ICBP di sekitar 8500 8500 8500 target terdekatnya dan target kedua ada di sekitar 8700 untuk ICBP gitu kemudian berikutnya ada AALI Astra Agro Lestari ini sektor perkebunan untuk sekarang WTC dulu belum oke untuk masuk karena sudah sempat sampai di level resistnya juga di 10400an cuman belum terlalu kuat untuk naik lagi karena harga CPO nya juga sekarang sudah di level upper juga perlain juga kalau kita lihat dari harga CPO jadi sudah jenuh jenuh beli juga ada kemungkinan untuk masih koreksi untuk hari ini belum tepat untuk masuk seperti itu kemudian Pak Pak Junaidi menanyakan saham Adaro dimana perspektif hari ini Adaro ini masih sideways aja sebenarnya pergerakannya boleh untuk kembali masuk ke Adaro speculative buy di level sekarang ya 1170-an dengan target terdekat di 1200 dan target berikutnya di 1230 untuk Adaro cukup menarik untuk Adaro kemudian berikutnya ada ICBP tadi kan sudah bahas mungkin sekarang ke Unilever Unilever sekarang mungkin trading jangka pendek aja ya short term untuk memanfaatkan efektuasinya aja mungkin untuk Unilever karena masih ada penurunannya nampaknya masih berlanjut hingga pekan ini mungkin buy untuk singkat aja target 5550 ya untuk sekarang belum bisa untuk terlalu lama di samin kemudian berikutnya Paverial Paveri meniakan saham TPI TPI ya untuk TPI sendiri kita lihat tampaknya sekarang sudah mencapai level bottom yang sempat sebenarnya ke level di bulan sekitar November Oktober tahun lalu ya sudah cukup banyak terkoreksi hari dan juga sudah membentuk pola over oversold ya untuk TPI hari ini di level 7600 boleh untuk speculative buy karena ini juga ya level 7600 ini juga merupakan level support ya kalau kita lihat support di bulan Oktober gitu support bulan Oktober jadi kita rekomendasi untuk boleh untuk akumulasi beli untuk hari ini TPI dengan target harga TPI di sekitar 8.100 ya 8.000 hingga 8.100 untuk TPI jadi bisa dimanfaatkan yang rendah untuk sekarang untuk TPI terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk koreksi sejak bulan April ya sudah terjadi koreksi. Terima kasih. 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 2100 BBRI 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 kalau dilihat medium term memang kenaikan ya uptrend tapi untuk short term memang sudah cenderung sideways kita mungkin hanya bisa memanfaatkan beberapa target yang sebenarnya sudah tercapai sebelumnya yaitu boleh untuk buy dengan target di sekitar 4.100 4.100 sebagai targetnya sekarang juga masih baru keluar dari zona over shortnya juga boleh dipertimbangkan untuk kembali masuk ke link tapi untuk mungkin lebih taras short term aja ya targetnya 4.100 seperti yang terakhir ada dari Pak ini kan NISP NISP sendiri kita lihat sudah ada pola kecerungan pola untuk reverse ya di sekitar level 800 juga sudah sampai di level bottomnya juga beberapa kali sudah menyentuh bottom dua kali ya terakhir di bulan November terlalu boleh untuk kembali masuk dengan target harga di sekitar 840 untuk NISP 840 dan target berikutnya dari sekitar 880 itu untuk NISP oke pertanyaan Pak Dima sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini di webinar pagi hari ini ya terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dari sesi pertama hingga sesi Q&A yang sudah mencapai pertanyaan juga semoga yang kami bahas bisa menjawab pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian jadi bisa menjadi masukkan juga untuk berinvestasi di hari ini demikian kurang lebih mohon maaf jika ada kurang lebih penyampaian pun kata-kata kita akan berjumpa lagi di webinar besok ya di akhir pekan hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 di pukul sama 8.30 terima kasih dan salam cuan untuk kita semua selamat menikmati